Terus deh gitu dia ngajakin Dante makan coba Coba kalian bayangin jadi aku Seorang Dita sih seru ya Karena kan secara sisil itu tetap jadi musuhnya Dita gitu kan Jadi ngeliat dia berantem sama pacarnya sih aku seneng banget Tidak ada yang ada sekali aja ya Tapi itu dia nggak bisa sama pacarnya juga Tidak ada yang sama Bisa Wuh 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 Atau Tua 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 Tadi itu adegannya ceritanya ketemu sama Dinda. Jadi sebelumnya Dinda tiba-tiba datang ke kantornya Celine Glow. Terus dia ngajakin Dante makan. Coba kalian bayangin jadi aku yang udah ada permasalahan dulunya sama Dinda. Terus tiba-tiba dia ngajakin Dante makan dan Dante mau. Akhirnya aku bolehin perempuan kan selalu baik kan. Aku bolehin tapi aku ikut. Jadi tadi adalah pertemuan akhirnya aku Dante sama Dinda. Terus Dinda lagi ngebujuk Dante untuk balik lagi ke rumahnya gitu. Kalau kelanjutan detailnya nanti aku jadi dongeng. Mending kalian nonton aja suami pengganti. Setiap Senin sampai Sabtu jam 8 malam hanya di Antekirame. Hai Sobat Vero. Aku mau cerita dikit nih ya. Aku tadi baru aja selesai take adegan scene sama Coki sama Cecil sama Dion. Jadi aku disitu ngeliat Coki sama Cecil berantem gede gitu. Kalau buat Dita sih seorang Dita sih seru ya. Karena kan secara Cecil itu tetep jadi musuhnya Dita gitu kan. Jadi ngeliat dia berantem sama pacarnya sih aku seneng banget nikmatin. Cuman lama-lama kayaknya ingin aku cabut aja ya. Tapi sebelum cabut aku pastinya nge-nge dulu dong Pak Cecil. Terus kalau mau tau kenapa mereka pada berantem. Terus kenapa kita bisa ketemu berempat. Biasanya kan kalau misalnya ada Dita ada Dion Coki pasti kabur kan. Ini kan enggak. Makanya langsung aja nonton terus suami pengganti setiap hari di Antekirame. Tidak. Terima kasih telah menonton!